Intro Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Waningin Timur ini mendukung pemberian bantuan alat mesin pertanian atau al-sintan untuk meningkatkan produktivitas Hal ini diungkapkan Rini saat hadir acara penyerahan bantuan al-sintan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Waningin Timur Rini menambahkan bahwa lembaga DPRD terus mendorong pemerintah Kabupaten Kota Waningin Timur agar lebih memperhatikan kebutuhan petani Bantuan alat pertanian diharapkan mampu mempermudah pekerjaan mereka sehingga menjadi lebih efektif dan efisien Politisi PDIP ini berharap agar alat-alat tersebut dirawat dan dipelihara dengan baik supaya awet dan tahan lama Dengan demikian hasil pertanian bisa lebih produktif dan kesejahteraan para petani dapat meningkat Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Kota Waningin Timur sudah memiliki fasilitas penggilingan padi modern Sehingga padi tidak perlu lagi dikirim ke luar daerah Hal ini dinilai mampu mengurangi biaya produksi serta berkontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah Beberapa alat pertanian yang disalurkan antara lain kultifator, pompa, sistem irigasi, perpipaan, hand traktor, alat tanam jagung, hand sprayer, dan lainnya Selain itu, bantuan peternakan juga diberikan berupa 39 ekor sapi dan 29 ekor kambing Untuk mendukung kesejahteraan para peternak di Kota Waningin Timur Yang pastinya kami dari lembaga di BRD Kota Waningin Timur menyambut baik apresiasi untuk pemerintah pusat dan juga daerah yang telah memperhatikan untuk para petani Yang mana kita lihat langsung ini alat tanam jagung harusnya mereka satu-satu gitu kan dengan alat ini mempermudah mereka Harapan kami dengan ini petani bisa lebih dipermudah, mudah-mudahan ini semua bermanfaat bagi mereka Dan harapan kami juga untuk para petani agar alat-alat seperti ini tidak hanya digunakan begitu saja tapi pemeliharaannya diperhatikan juga Bu, mungkin harapan terhadap hasil produksi pertanian dengan adanya alat ini seperti apa nantinya Bu? Mudah-mudahan ini lebih bagus lagi karena ini kan jadi tertata gitu kan, jadi terarah dengan alat-alat yang anda ini Kalau untuk jumlah hasilnya nantinya Bu, seperti apa bisa lebih bagus atau lebih banyak? Satisfasinya, iya Yang istilahnya dengan manual aja sudah bagus apalagi dengan alat ini kan juga bisa lebih bagus lagi Dikatakan Kadis Pertanian dalam sambutannya kita sudah ada untuk penggilingan padi Jadi kita tidak lagi harus panen terus mengantar ke Banjarmasin Jadi sudah ada di tempat itu salah satu untuk menambah, maksudnya salah satu juga nambah PAD-nya juga dari petani juga Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Ayu Budianto, Sampit TV mengabarkan Terima kasih telah menonton!